Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Noviana Di video kali ini aku mau nge-haul yang banyak banget kalian request Yaitu sweater crop harganya cuma 30an ribu aja Jadi kalian yang penasaran no skip-skip videonya Biar gak ada info yang tertinggal ya Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe dulu channel youtube aku Hidupin lonceng notifikasinya Like video ini dan share ke sosial media yang kalian punya Sebelum pada salvox sama outfit yang aku pake kali ini Aku udah pernah nge-haul sebelumnya nih Mulai dari daleman sampe keluarannya juga Untuk dalemannya yang warna kuning ini Aku udah pernah nge-haul di Sophie Haul Blu Selengan Balon Yaps detailnya ini cantik banget guys Kalian wajib punya Untuk detail luarannya Ini aku udah pernah nge-haul juga di Sophie Haul Luaran Tanktop Detail tanktopnya ini cantik banget ala Korean style gitu Jadi yang mau nonton videonya aku udah taruh link videonya di description box aku Jadi silahkan di-check Oh iya aku mau infoin dulu nih ke kalian Kalau aku punya berat badan 45kg Dan tinggi badan aku 155cm ya Jadi itu bisa jadi bahan ancuan kalian Oh iya untuk haul kali ini Aku bakal tulis lengkap link produknya di description box aku Dan yang aku pake di try on nanti juga bakal aku tulis lengkap di description box Jadi kalian tinggal di-check Dan kalau mau sama kayak aku langsung di-checkout barengnya Dan lanjut kita ke produk yang pertama Kalian bisa liat dulu gambarnya disini ya Keren banget kan Dan ini dia realitanya guys Ini bener-bener real peak banget Mulai dari detail warna sampai detail modelnya Ini sama persis kayak yang ada di foto Untuk warna yang aku ambil ini Ini tuh warna army-nya Selain warna army ada warna hitam Dan ada warna lilac yang lagi kekinian banget Nah untuk warna army-nya ini aku suka banget sih Karena bukan army yang ngejreng gitu tuh gak sama sekali Ini tuh kayak lebih army yang warnanya tuh gelap gitu loh Untuk bahan dari sweater ini yaitu cotton fleece Aku bakal kasih liat detailnya ke kalian dari deket Dan ini dia detailnya dari deket Kainnya tuh tebak Gak nerawang sama sekali Terus permukaan kainnya tuh halus ya Jadi gak berbulu gitu Dan lebih nyerap keringat Jadi lebih enak gitu kalau dipakenya Gak bikin gerah Untuk detail dari sweater ini Ya kalian bisa liat sendiri nih Ini tuh bentuk leher yang onyx gitu Terus juga detailnya kayak bahan salur gitu Di bagian lehernya Selain itu untuk detail tangannya Ini tuh detail tangan kayak batwing gitu Jadi gede banget kan ukuran tangannya Bagian ujung tangannya Ini ujung tangannya tuh ngefit Bahannya tuh salur juga Jadi sama kayak yang bagian leher sini Dan yang aku suka nih untuk bagian bawahnya Ini tuh ngecrop gitu guys Ngecropnya tuh bener-bener keren gitu loh Nah kayak gini Untuk detail tulisannya Tulisan yang bagian depan ini Tulisannya tuh di sablon ya Menurut aku ini sablonannya tuh rapi Sablonannya tuh gak terlalu tebel Jadi tuh gak bikin pecah-pecah gitu loh Kalau misalnya kita bakal cuci nanti Terus juga gak meleber Detailnya bener-bener rapi Untuk pilihan ukurannya Ini cuma ada satu ukuran Yaitu all size V2 XL Untuk lingkar dadanya Ini tuh besar banget 170 cm Karena apa? Karena di bagian sini tuh Batwing gitu ya guys Jadi bener-bener gede banget Dan untuk panjang dari sweater ini tuh Panjangnya cuma 50 cm Untuk harganya Kalian jangan kaget nih ya Ini harganya cuma Rp38.000 aja Kalian udah bisa dapetin Sweeter crop yang bener-bener Oversize dan keren banget kayak gini Dan ya sekarang lanjut kita Try on sweaternya Next kita ke produk yang kedua Kalian bisa lihat dulu sweaternya disini Cakep banget kan Dan ini dia realitanya guys Ini bener-bener di luar ekspektasi aku sih Untuk modelnya Tapi sayang banget nih Warna di fotonya tuh Emang agak lebih kayak Kepucet gitu kan warnanya Tapi yang dateng Ini tuh warnanya kayak lebih tua gitu Tapi gak apa-apa Ini detailnya aku suka banget Karena apa? Di bagian depan sini Ini tuh bukan di sablon dong guys Ini tuh di bordir Dan bordirannya bener-bener rapi banget Untuk pilihan warnanya Ini cuma ada satu Yaitu warna mocha ini Dan bahan yang mereka pake Bahan cotton fleece Hampir sama kayak Bahan yang pertama Tapi menurut aku Bahan yang ini tuh Kayak lebih halus banget gitu loh Aku bakal kasih liat detailnya Ke kalian dari deket Nah ini dia Detailnya dari deket Sesuai yang aku bilang tadi Ini emang lebih halus Dibanding yang pertama Terus permukaan kainnya nih Gak berbulu Jadi enak gitu loh Kalau dipakainya Gak bikin gatel Tebelnya pas Jadi gak bikin gerah Kalau dipakai panas juga Masih enak gitu loh Untuk detail dari sweater ini Kalian bisa liat nih Detail lehernya tuh onyx Terus untuk bagian lehernya tuh Kayak detail salur gitu Dan ini tuh ngaret ya guys Terus untuk bagian dalamnya Bagian dalamnya tuh Kayak kain flannel gitu Untuk detail tangannya Ini sama kayak sweater Pada umumnya lah ya Tangannya tuh kayak gini Sedangkan kalau tangan yang pertama Itu lebih ke bedwing kan Terus untuk ujung dari sweater ini Ujungnya tuh lebih ngefit Dan detailnya ini sama Kayak detail lehernya Yaitu detail salur Nah untuk detail bawahnya Ini menurut aku Gak terlalu nge-crop banget sih Kalian bisa liat sendiri nih Panjangnya Gak terlalu nge-crop kan Terus juga Di bagian bawahnya sini Ini tuh ada detail salurnya juga Jadi sama kayak Di bagian tangan sini Dan yang di bagian leher sini juga Untuk ukurannya Ini cuma ada satu ukuran Dan lingkar dadanya ini 104 cm Jadi ini lumayan besar lah ya Menurut aku ini Old size V2 XL Terus juga untuk panjang Dari sweater ini Panjangnya tuh 65 cm Untuk harganya guys Ini cuma 50an ribu aja Kalian udah bisa dapetin Sweeter sebagus ini Dengan detail bordiran Yang super rapi Dan sekarang yuk lanjut aja Kita try on Next kita ke produk yang ketiga Kalian bisa liat dulu gambar sweaternya disini Keren banget kan Ini tuh sweater basic gitu Dan ini dia realitanya guys Ini gak tau kenapa Aku kayak suka banget gitu loh Sama sweater yang ini Untuk warna yang aku ambil ini Warna abu-abunya Ini tuh abunya tuh Lebih ke warna yang muda gitu loh Selain warna abu ini Ada warna hitam Mocha Pink Terus sama yang terakhir tuh Ada warna army-nya Untuk bahan yang mereka pake Masih sama kayak produk sebelumnya Yaitu cotton fleece Aku bakal kasih liatin detailnya Ke kalian dari deket Nah ini dia Detailnya dari deket Bahannya tuh sama kayak produk yang sebelumnya ya Tetep tebel Halus Dan gak berbulu gitu loh Jadi tetep enak gitu Kalo dipake Dan yang pasti gak bikin gerah Untuk detail dari sweater ini Kalian bisa liat sendiri Lehernya tuh tipe onyx Terus juga ada detail bahan salurnya Di bagian leher sini Dan yang ngebedain Yaitu Bahan dari dalem sininya Itu bahannya menurut aku Lebih tipis Dan warnanya tuh Biasanya kan menyesuaikan Sama warna si sweater ini kan Tapi warna ini tuh lebih warna keputih Detail tangannya Ini sama kayak sweater yang pertama Yaitu bed wing Nah ini dia detailnya Untuk bagian ujung tangannya Ini menurut aku ngefit juga Dan bagian bawah dari sweater ini Yang aku suka Ini ngecrop dong Dan ngecropnya itu ada detail salurnya Dan lebih kayak Ngerucut gitu loh guys Jadi kayak lebih ngefit gitu di bagian sininya Untuk detail ukurannya Ini tuh all size V2 XL Lingkar dadanya ini sama kayak produk yang pertama Yaitu 170 cm Dan panjangnya Ini lebih pendek ya Dari produk yang sebelum-sebelumnya Ini tuh panjangnya 46 cm Dan untuk harganya Ini tuh paling murah yang aku temuin di Shopee Harganya cuma 37 ribuan aja Super murah banget kan Dan sekarang yuk lanjut kita try on Terima kasih telah menonton Next, kita ke produk yang keempat Alain produk yang terakhir Kalian bisa lihat dulu sweaternya disini Cakep banget kan? Ini tuh warna lilac yang lagi kekinian banget sekarang Dan ini dia realita dari sweaternya guys Ini bener-bener suka banget sih Mulai dari detail warna sampai detail modelnya Ini bener-bener keren banget Tapi kalo di kamera ini warna lilacnya tuh Warna mencolok banget gitu kan Tapi di relifnya ini tuh gak sama sekali Ini lilac yang lebih ke soft dan kalem gitu Jadi gak norak gitu loh kalo kita pake Untuk pilihan warnanya ada tiga Yang aku ambil ini kan warna lilacnya Selain warna lilac ada warna hitam Dan ada warna mokanya juga Untuk bahan dari sweater yang ini Sebenernya sama kayak produk yang sebelumnya Yaitu cotton fleece Tapi aku bakal kasih liatin ke kalian detailnya dari deket Nah ini dia detailnya dari deket Bahannya haus banget Tebelnya pas Jadi gak bikin gerah gitu loh Terus juga permukaan luarnya ini gak berbulu ya Untuk detail dari sweater yang warna lilac ini Sebenernya gak jauh beda sama kayak yang abu-abu Jadi kalo yang abu-abu ini kan lebih kepolos Karena basic gitu kan gak ada sablonannya Sedangkan yang ini tuh ada sablonannya Terus untuk detail tangannya juga sama Batwing kayak gini Ujung tangannya juga ngefit Terus lehernya Ini tuh leher onyx Bagian dalemnya tuh kayak gini ya Flannel juga Untuk detail sablonannya Ini aku suka banget sih Karena detail sablonannya tuh sablonan yang tebal Tapi tuh gak pecah-pecah sama sekali Terus detailnya juga rapi Gak ada yang melebar Untuk ukuran dari sweater ini Ini cuma ada satu ukuran aja Yaitu all size V2 XL Dengan lingkar dadanya Sama kayak yang sebelumnya Yaitu 170 cm Tapi panjang dari sweater ini tuh Ini tuh yang paling pendek Di antara yang lainnya Yaitu panjangnya 40 cm Untuk harga dari sweater ini tuh Cuma Rp39.000an aja loh Super murah banget Tapi keliatan kita pake sweater mahal gitu kan Dan dia sekarang lanjut kita try on Sampai jumpa di video selanjutnya Sweeter crop oversize Gimana kalian suka gak dengan video kali ini Kalau suka jangan lupa kasih like-nya ya Yang mau samaan kayak aku Sweeternya kalian bisa cek aja Link produknya ada di description box aku Jadi memudahkan kalian kalau mau check out Jadi wajib banget nih tuh Kalian check out yang highlight Yang warna abu-abu Yang warna army semuanya Karena emang bener-bener sebagus itu kan Dan sekian dulu video dari aku Aku mengucapin banyak-banyak terima kasih ke kalian Yang udah support aku sampai saat ini Ditunggu video aku selanjutnya ya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwah Mwah